Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sedulur dan rekan-rekan dimanapun berada berjumpa lagi di vlognya Masyo di vlog Masyo kali ini saya akan membuat 9 ya sangat enak jadi tonton terus hingga akhir video yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu subscribe nya gratis dan tekan tombol loncengnya ya dan tinggalkan komentar di bawah terima kasih bahan-bahan sudah tak siapkan ya ada satu genggam ini kacang buncis sudah tak cuci bersih ya kemudian ada wortel ukuran kecil ada daun bawang ini saya pakai secukupnya dan ada merica bubuk ya saya gunakan ladaku ada 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah ya kemudian ini ada 1 siung bawang putih dan ada beberapa cabai ya untuk sambal kemudian tepung segitagi biru tepung terigu sudah saya siapkan nanti saya hitung dulu berapa gram atau berapa sendok dan saya akan tambahkan tepung beras ya berapa sendok nanti jadi tonton terus ya hingga akhir video selanjutnya saya akan takar saya akan takar terlebih dahulu ya itu tepung terigunya tepung terigunya ada 10 sendok makan ya sedulur ini jadi saya masukkan semua pas 10 sendok makan saya tambahkan lagi tepung berasnya sekitar 4 sendok makan kemudian saya tambahkan garamnya setengah sendok teh selanjutnya saya akan potong buncisnya ya ini saya potong memanjang ya seperti ini untuk potongannya sesuai selara ya boleh memanjang atau menyerong ke samping ya kacang buncinya selesai dipotong saya akan potong daun bawangnya ya ini semuanya sudah saya cuci bersih dipotong seperti biasa ya potong kecil-kecil selanjutnya saya akan masukkan ke tepung yang tadi ditakar ya jika sudah saya akan potong wortelnya ya ini saya tidak potong pakai pisau ya tapi saya parut seperti ini untuk sedulur sesuai selera ya atau sesuai keinginan boleh diparut atau dipotong kecil-kecil ya memanjang ini sudah selesai langsung saya akan campurkan ke bahan yang pertama berikutnya saya akan haluskan bawang merah bawang mutihnya ya ini saya ini saya manual seperti ini sudah selesai langsung masukkan ke campurkan atau di campurkan ke bahan yang pertama selanjutnya saya akan tambahkan merica bubuknya secukupnya finishing bahan adunan saya akan tambahkan air ya air ini saya masukkan sedikit-sedikit ya nanti kalau misalkan kebanyakan takutnya terlalu encer jadi secara bertahap ya seperti ini nah ini sudah jadi siap untuk digoreng berikutnya saya akan haluskan bawang putih dan cabenya ini untuk sambal ya sebelum dihaluskan saya tambahkan dulu garam bawang putih dan cabenya sudah selesai ditumbuk atau dihaluskan ini saya gunakan manual saya dulur dan rekan-rekan yang ada blender silahkan di blender ini dihaluskan ini saya tidak terlalu halus agak sedikit kasar untuk cabenya selanjutnya saya akan tambahkan air sedikit ya untuk ya sedikit atau disesuaikan dengan bahan jika memang bahannya banyak boleh banyak airnya ya tambahkan sedikit gula dan penyedap rasa ya jangan lupa supaya ada rasa gurih lanjutnya akan goreng ini minyaknya sudah saya panaskan langsung saya goreng ya bawangnya sudah jadi siap untuk digoreng digoreng secara berlahan-lahan jangan lupa sesekali dibolak-balik ya bawahnya seperti ini biar matangnya merata bawang sudah matang langsung diangkat ini warnanya seperti ini sedulur ini saya tidak pakai cetakan jadi modelnya seperti ini jika ada sedulur yang punya cetakan boleh pakai cetakan terakhir rebus cabai yang tadi sudah diracik direbus sampai mendidih tambahkan sedikit cuka atau satu sendok makan cuka kalau misalkan sedulur ada jeruk jeruk sambal boleh menggunakan jeruk sambal dan ini bawahnya sudah jadi siap untuk disantap untuk sambalnya rasanya gurih manis asam ya baik sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat jika bermanfaat untuk sedulur dan rekan-rekan jangan lupa like tinggalkan komentar dan bagikan ke media sosial lainnya untuk sedulur dan rekan-rekan yang baru mampir jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru saya nanti sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih maaf salam sehat salam sejahtera untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati